Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Suatu ketika, Iblis Sang Musuh Awoh mendatangi para nabi, dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh, sampai Nabi Isa Ibnu Maryam. Serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Suatu saat, Iblis menemui Nabi Yahya alaihi salam. Ketika Iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya berkata kepadanya, Wahai Abu Muroh, nama sebenarnya adalah Al-Haris, dan gelarnya Abu Muroh. Awoh menyebutnya dengan nama Iblis, karena ia terputus dari segala kebaikan, saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Yahya berkata, Aku ingin meminta satu hal kepadamu, dan aku berharap, kamu tidak menolaknya. Iblis menjawab, Ya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Awoh. Nabi Yahya pun menyampaikan maksudnya, Aku ingin kamu menampakkan bentuk, dan rupa aslimu. Serta memperlihatkan, berbagai bentuk perangkapmu, yang kamu pergunakan untuk membinasakan, dan mencelakakan manusia. Mendengar hal itu, Iblis berkata, Anda meminta sesuatu yang berat. Permintaan Anda, membuatku berada dalam kesulitan. Namun, aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja, aku berharap jangan sampai, ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Akhirnya, keduanya bersepakat, untuk bertemu pada esok hari. Keesokan harinya, pada saat yang ditentukan, Iblis tiba-tiba muncul, dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihi salam. Beliau melihat ketentuan Awoh yang agung. Tiba-tiba, Iblis tadi berubah bentuk, menjadi mirip hewan yang buruk, dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kerah, dan matanya memanjang, sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang, dan mengarah ke atas. Ia memiliki empat tangan, dua tangan di bahu, dan dua tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada enam, hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur, ia pincang, badannya bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut, dan robek. Di atasnya, ada berhala orang majusi. Beberapa cangkir kecil, menggantung diikat pinggangnya. Lalu, di sekitar bajunya ada enam jenis minuman, dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya, ada lonceng besar. Di atas kepalanya, terdapat telur, yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya, Nabi Yahya alaihi salam berkata, Wahai Abu Murroh, jelaskan padaku, tentang benda yang ada di atas bajumu itu. Iblis menjawab, benda ini, menyerupai milik orang majusi. Aku yang membuat agama majusi, dan aku memeluk agama tersebut. Cangkir kecil ini, di dalamnya ada berbagai syahwat, dan jerat perangkapku. Yang pertama-tama aku jadikan alat, untuk menjerat orang mu'min, adalah wanita. Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah, maka aku akan mendatanginya, lewat pengumpulan harta haram, agar dia tamak, untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah, dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya, lewat minuman memabukkan, sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Nabi Yahya alaihi salam pun melanjutkan pertanyaannya lagi, mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek. Dan Iblis pun menjawab, Ini karena Nabi Adam, tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud, yang kulakukan selama 400 ribu tahun. Namun, aku melanggar perintah Allah, dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam. Allah pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat, menjadi bentuk setan. Padahal, sebelumnya di antara malaikat, tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang. Nabi Yahya alaihi salam pun bertanya lagi, Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu, dan perangkapmu ini, kepada orang lain? Iblis pun menjawab, tidak pernah, demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Kemudian, Nabi Yahya alaihi salam pun bertanya lagi, Terangkanlah padaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur jurutulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling mengembirakan hatimu. Iblis menjawab, Wahai Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini, kepada orang lain sehingga mereka akan menjaga diri, dari hal itu, dengan begitu semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya alaihi salam pun berkata, di dalam kitab suci, Allah subhanahu wa ta'ala, telah menceritakan kondisimu, beseratipu muslihatmu, kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri, dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka, seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Keteranganmu kepada mereka, lebih diperhatikan daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Iblis pun menjelaskan, Wahai Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan, dan paling menyenangkan diriku, adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap dan anak panah yang selalu tepat, mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu, bukan dari keturunan Nabi Adam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, jimat mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka, untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya, mereka adalah harapanku, sandaranku, orang kepercayaanku, dan pembantuku. Demikian kisah dari rahasia tipu daya iblis, yang disampaikan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.